Teman bisa membagi tempat yang para teman-teman yang membagi bola semuanya Gol Indonesia sendiri dicetak oleh David Maulana dan Muhammad Fajar Fatur Rahman Tim Nasional Timas Indonesia kembali mendapat tambahan amunisi dari pemain abroad untuk laga FIFA Macedai Pemain Tokyo Verdi Pratama Arhan siap ambil bagian bergabung dengan Egi Maulana Fikri dan Witan Sulaman yang juga mendapat isin klub Egi, FK Vion Slatemorafci dan Witan AS Trencin telah dipastikan tampil membela Timas Indonesia pada FIFA Macedai Kedua pemain yang merumput di Liga Slovakia itu telah mendapat restu dari masing-masing timnya Pasukan Sintayong pun kembali mendapat amunisi tambahan dari pemain abroad lainnya Adalah Arhan yang dikabarkan telah mendapat restu dari timnya, Tokyo Verdi, untuk bergabung bersama squad Garuda Kabar ini disampaikan langsung Arhan saat melakukan video call bersama ketumpe SSI, Ngocaman Iryawan Dalam umbahan berupa video yang disunting Iryawan pada akun Instagramnya, pemain asal Dora itu mengatakan kalal Tokyo Verdi telah memberikan isin Lebih lanjut, Arhan menyampaikan bahwa dirinya kemungkinan akan bertolak ke Indonesia pada 18 September mendatang Ketika ditanya soal kondisinya, Timor X Timor pemain PSIS Semarang itu mengatakan kalal dalam kondisi baik Tentu saja, ini menjadi sinyal positif untuk squad Garuda Mengingat, lawan Timas Indonesia di FIFA Macedai tidak mudah yaitu Curacao Tinya, pertandingan tersebut akan berlangsung pada 24 dan 27 September mendatang So, pastikan kalian tetap stay tune terus di Youtube channel Gila Bola Dan jangan lupa juga, klik like, subscribe, serta aktifkan notification-nya Biar kalian gak ketinggalan update berita terbaru dari Gila Bola